Halo guys assalamualaikum welcome back to my channel Nah di video kali ini seperti di judul aku mau kasih tau ke kalian nih tentang cara merubah tampilan android kita supaya bisa berubah menjadi nokia jadul Nah untuk contohnya itu kurang lebih seperti di awal video tadi ya Jadi buat kalian yang mau merubahnya kalian bisa tonton video ini sampai habis ya Nah disini untuk caranya pertama-tama kalian bisa ke playstore dan kalian cari satu aplikasi tambahan yaitu aplikasi nokia 1280 launcher Nah foto aplikasinya tuh seperti ini ya guys kurang lebih Buat kalian yang males cari nanti aku bakal taruh link aplikasinya di deskripsi box di bawah ini Kalau udah disini langsung aja kalian install ya aplikasinya Nah disini karena aku udah berhasil menginstall langsung aja kita buka ke aplikasinya Nah untuk tampilan awal aplikasinya tuh setelah kita buka seperti ini ya guys Kemudian untuk langkah selanjutnya klik aja yang ada tulisan set default launcher Nah nanti kalau ada iklan kita tunggu Nah setelah kita melewati iklannya nanti tampilannya itu akan seperti ini Langsung aja kalian pilih yang ada tulisan nokianya ini ya Nah kalau seperti ini kalian klik aja yang yes Lalu disini kalian klik lagi yang ada tulisan nokia Lalu kalian izinkan aja ya Kalau udah disini kalian bisa kembali Nah nanti kalau udah kembali tampilannya itu bakal seperti ini Kemudian disini kita bisa masuk aja lagi ke aplikasi nokianya Caranya kalian klik aja yang icon tengah ini ya Lalu kalian geser aja dan kalian cari aplikasi nokia Nah ini kurang lebih ya Nah kalau udah disini kalian bisa kembali Nah untuk langkah selanjutnya disini kita bisa ubah untuk tema telponnya ya guys Disini kalian klik aja yang pondem ini Kalau ada iklan kita tunggu Nah disini tuh kurang lebih tema-tema hpnya itu seperti ini ya guys Tinggal kalian pilih aja sesuai dengan keinginan kalian Misalkan disini aku pilih yang warna purple ini Pada iklan kita bisa kembali Nah ini udah berhasil ya guys kita coba cek Nah kurang lebih seperti ini guys tampilannya Disini kalian bisa langsung aja masuk lagi ke aplikasi nokianya Lalu kalian kembali Nah disini kalian juga bisa ubah nama nokianya jadi nama kalian Caranya kalian klik aja yang pondem Nah disini kan ada tulisan nokia ya Ini kalian bisa ubah jadi nama kalian masing-masing Misalkan disini aku klik lili Kalau udah kalian klik yang apply Kalau ada iklan kita tunggu lagi Nah ini namanya udah berhasil ya guys Kalau udah disini kita kembali aja Kemudian disini kalian juga bisa ubah untuk wallpapernya Kalian klik aja yang ada tulisan wallpaper Lalu disini Lalu disini banyak banget pilihan wallpapernya Tinggal kalian sesuaiin aja dengan keinginan kalian Tuh ada banyak kan Tapi kalau kalian pengen ngambil foto dari galeri hp kalian Bisa ya guys kalian klik aja yang ada tulisan Coast Gallery yang ada di bagian atas sendiri ini Cuma kalau aku aku pilih aja yang light grey ini Kalau ada iklan kita tunggu lagi Ini banyak ya iklannya Ini udah berhasil Kalau udah disini kalian bisa langsung aja kembali Dan atau klik yang ini ya guys Tombol home nya ini Nah kurang lebih tampilannya itu seperti ini ya guys Tuh bagian atasnya udah berubah jadi nama aku Nah disini kalian kalau mau langsung pencet Tombol angkanya ini juga bisa ya Tuh pokoknya kayak hp nokia gitu lah Terus kalau klik yang menu pengaturan juga munculnya seperti ini Kalian bisa ubah tuh kecerahan layar kalian Terus kalau kalian mau ke menu atau tombol menu Kalian klik aja yang tengahnya ini ya guys Terus kalian geser aja Kurang lebih seperti itu Kalau mau kembali kalian klik aja kembali Nah disini aku juga mau kasih tau ke kalian nih Untuk cara mengembalikan lagi Seperti tampilan android sebelumnya Kalian bisa langsung aja klik yang menu ini Lalu kalian geser Kalian cari aplikasi nokianya lagi Nah kalau udah masuk Disini kalian klik aja yang set default launchernya ini Lalu kalian pilih Ini ya Ini kan tadi tampilan layar hp aku Kalian pilih aja Yang quickscape itu tadi ya Nah nanti tampilannya tuh bakal berubah Jadi tampilan android lagi seperti ini Gampang banget kan Kalian bisa coba ya guys Langsung di hp kalian masing-masing Selamat mencoba guys Nah terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video aku ini Sampai habis Kalau kalian suka dengan video aku ini Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe channel youtube aku ini Supaya channel ini semakin berkembang dan maju Dan sampai jumpa lagi di tutorial aku selanjutnya Bye bye